Intro Elektabilitas paslon Capres dan Capres nomor urut tua Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka masih menduduki posisi puncak dalam berbagai hasil survei terkini yang dirilis sepekan lalu di penghujung 2023. Dua yang masih menjabat Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo itu unggul dibandingkan dua paslon lain dalam Pilpres 2024. Berikut elektabilitas Prabowo Gibran dari empat lembaga yang merilis hasil survei mereka pekan lalu atau di penghujung 2023. LSI Deni JA LSI Deni JA merilis hasil survei terbaru lembaganya untuk Pilpres 2024 pada Jumat 29 Desember 2023. Hasil survei LSI Deni JA menyebut elektabilitas Prabowo dan Gibran menempati posisi pertama dengan elektabilitas 43,3 persen. Ada 7,9 persen responden yang memilih tidak menjawab atau tidak tahu serta 0,6 persen suara tidak sah dalam survei tersebut. Survei ini dilakukan secara tetap muka pada 17 hingga 23 Desember 2023 dengan menggunakan kusyoner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia. Metode yang digunakan survei ini adalah multi-stage random sampling dengan margin of error survei ini sebesar 2,9 persen. Polling Institute Lembaga ini merilis hasil survei terbarunya pada Rabu 27 Desember 2023. Prabowo Gibran juga duduk di posisi pertama dalam hasil survei terbaru Polling Institute. Perolehan elektabilitas menyentuh angka 46,1 persen. Survei ini dilakukan dalam rentang waktu 15 hingga 19 Desember 2023. Terdapat 2.130 orang yang menjadi responden survei ini dengan margin of error lebih kurang 2,9 persen. Hasil survei CSIS yang dirilis Rabu 27 Desember 2023 mencatat elektabilitas Prabowo Gibran berada di posisi teratas. Elektabilitas yang diraih pada 43,7 persen. Survei yang dilakukan pada 13 hingga 18 Desember 2023 ini melibatkan responden sebanyak 1.300 orang dengan margin of error kurang lebih 2,7 persen. Indikator Politik Indonesia Hasil survei indikator politik Indonesia dirilis pada selasa 26 Desember 2023. Serupa tiga lembaga yang merilis hasil survei setelahnya, indikator politik juga mendapati elektabilitas Prabowo Gibran yang tertinggi dibanding dua kontestan Pilpres 2024 lainnya. Paslon yang kerap memakai kemeja warna biru langit ini memperoleh angka elektabilitas sebesar 46,7 persen. Survei yang dilakukan pada 23 hingga 24 Desember 2023. Jumlah responden yang terlibat adalah 1.217 orang responden dengan margin of error lebih kurang 2,9 persen. Indonesia akan menggelar pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden pada 2024 mendatang. Para peserta yang akan ikut kontestasi adalah Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Moemini Skandar, Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, dan Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. CSIS rilis survei terbaru. Siapa unggul? Center for Strategic and International Studies CSIS merilis hasil survei elektabilitas Pilpres pasca debat Kapres Perdana. Survei dilakukan pada 13 sampai 18 Desember 2023 dengan metode survei multi-stager random sampling dengan jumlah sampel sebesar 1.300 orang yang tersebar di 34 provinsi Indonesia. Margin of error survei ini sebesar plus minus 2,7 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diberikan pertanyaan, Bila saat ini ibu bapak sedang berada di bilik suara TPS, siapakah yang akan ibu bapak pilih sebagai presiden dan wakil presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029? Hasilnya? Prabowo Gibran unggul dengan 43,7 persen, disusul Anies Muhaymin dengan 26,1 persen, dan Ganjar Mahfud dengan 19,4 persen, ada sekitar 6,4 persen yang merahasiakan jawaban dan yang belum menentukan pilihan, kemudian 4,5 persen lainnya memilih tidak menjawab atau tidak tahu. Presiden dan wakil presiden dilaksanakan hari ini, siapakah dari pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka pilih? Nah, untuk pasangan Anies Muhaymin, publik itu menjawab mereka itu memilihnya itu di 22,7 persen, lalu menyusul pasangan Prabowo Gibran di persentage 50,2 persen, selanjutnya pasangan Ganjar Mahfud di persentase 23,1 persen, dan yang terakhir itu 4 persen menjawab tidak tahu dan juga tidak jawab. Nah, pertarungan pil pres sebelum membesar hanya berjalan untuk putaran saja. Saat waktu tersisa 2 bulan kurang, elektabilitas paswan Prabowo Gibran telah berada di angka 50,2 persen. Hampir pasti dalam waktu tersisa sampai hari kecobosan paswan nomor urut 2 akan memperoleh angka di atas 50 persen. V terbaru elektabilitas capres-cawapres juga dirilis indikator politik. Hasilnya paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul dengan 46,7 persen suara. Di bawahnya ada paslon nomor urut 3 Ganjar Prano Mahfud MD dengan 24,5 persen suara. Terpau tipis di bawahnya ada paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaymin Iskandar dengan 21 persen suara. Dalam survei ini sebanyak 7,8 persen suara memilih tipis. Pasca penetapan capres-cawapres oleh KPU pasangan Prabowo Gibran itu konsisten di atas 40 persen. Konsisten di atas 40 persen. Dimulai dari awal November di angka 40,3 persen hingga akhir Desember 2023 di angka 43,3 persen. Jadi pasangan ini konsisten di dalam 4 survei terakhir yang dilakukan oleh LSI Denizia itu selalu di atas 40 persen. Terima kasih telah menonton!